Pemerintah Kota Makassar menggelar ritual tradisional Anyorong Lopi di Pantai Losarin pada Senin 11 Desember 2023. Dua kapal tersebut telah dibuat selama delapan bulan. Ritual Anyorong Lopi merupakan bagian dari proses penyelesaian pembuatan kapal pinisi. Dalam ritual ini, masyarakat bergotong royang untuk mendorong kapal dari darat ke perahiran. Wali Kota Makassar, Moh Perambahan Pomanto mengatakan bahwa kehadiran pinisi di Pantai Losari tidak hanya untuk tujuan pariwisata, tetapi juga sebagai sarana pendidikan. Selain itu, Dhani Pomanto merencanakan bahwa tahun depan kapal ini akan berlayar ke Singapura dan Australia. Selamat menunjukkan tugas dengan selamat dan dihindari dari segala mara bahaya. Tujuan dari adanya pinisi ini Pak untuk pengembangan pariwisata di Kota Makassar? Pertama, pariwisata jelas. Yang kedua, kita ingin merekam proses pembuatan sebagai ilmu yang kita akan sampaikan ke anak-anak kita dalam konten lokal di pendidikan kita. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa melihat langsung pada saat itu. Nah, sehingga bukan hanya pinisi, tapi juga tongkonan dan juga tahun depan lumbungnya. Nah, sehingga anak-anak kita betul-betul diperkaya secara langsung. Karena anak-anak kita hari ini itu selalu ingin yang live, yang kelihatan langsung. Nah, rekaman dari itu juga akan dinikmati oleh anak-anak berikutnya yang belum sempat lihat. Tadi disebutkan mau ke Singapura sama ke mana atau jalan itu? Ke Australia. Ada dua ya? Iya, ada dua. Kita akan bikin sel of Singapura dan sel itu rencana. Kalau Singapura, kami sudah berbicara dengan salah satu menteri, Singapura. Dan kebetulan beliau adalah kepala ketua perhimpunan Melayu Singapura. Menteri. Ini anggaran pemerintah kota? Pemerintah kota ya. Ada rencana tadi buat dua lagi? Dua lagi, kita sudah anggarkan dua lagi. Tapi modenya tidak seperti ini. Kita coba lihat, ini semakin kita sembarakan, kita bidding, kita lelang, masuk rencananya. Ini rencananya menarik sekali karena jet ski bisa sandar, jadi dia konsep tradisional tapi penggunaannya modern. Jadi jet ski bisa dibawa, ini bisa dua jet ski, beberapa perahu bisa masuk di situ, sehingga dia bisa di tengah jalan, bisa juga sambil rekreasi jet ski. Ini luar biasa desainnya. Nah untuk sungai, kita nanti akan diskusi sama orang sungai. Karena akan lebih baik, sehingga orang akan menikmati sungai kita. Selama ini kita sendiri tidak tahu bagaimana sungai Jendipira, kita bisa menikmati, tidak bisa. Sungai Talo pun cuma kata-kata saja. Nah ini insya Allah, sungai Talo yang sejarah, sungai Jendipira yang punya sejarah, ditambah dengan milisi, itu cerita yang luar biasa untuk menjual para wisata. bertamah pada wisata sejarah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton